Apa tidak sebaiknya warga Palestina ini melakukan tanahnya mereka sudah jadi hijrah ke tempat yang lebih aman set ini orang yang bicara seperti ini saya kembalikan ke masalah kasus penjajahan dulu Indonesia waktu kita dijajah sama Belanda yang mana kita pilih melawan atau tinggalkan Indonesia coba jawab ini cuma lima orang yang mau melawan yang lain mana pengecut gimana caranya enggak usah bicara negara ikhara sekalian dompet antum mau diambil orang lawan gimana caranya di sini Islam datang justru harus membela nggak boleh memang ada fatwa ini bukan fatwa saran dari Syekh Albani Rahimahullah saya pernah menemukan sebuah tulisan beliau beliau menganjurkan masyarakat Palestine yang merasa tidak bisa ya terganggu tersiksa mereka bisa hijrah dan sebagian memang ada hijrah ada yang tinggal di Jordania dan tinggal di Mesir karena mereka merasa tidak bisa di dalam Palestine mereka selalu merasa jengkel melihat penjajahan ini tapi yang mau tinggal di sana terus kita katakan mereka berdosa yang enggak lah justru mereka sekarang ini saya melihat sedang ribat semua warga Palestine sekarang mendapatkan pahala ribat ini perlu kita cemburu ya terima kasih terima kasih Terima kasih.